Intro Untuk membuat database menggunakan Microsoft Access angka pertama yang harus kita lakukan yaitu membuka aplikasi Microsoft Access kali ini aplikasi Microsoft Access yang saya gunakan yaitu Microsoft Access tahun 2010 pilih blank database, kemudian buat nama file yang kita simpan saya akan membuat HP hujan akhir platikum pemograman komputer rahmatasyaaldi 1911.1.1.2.5 kemudian simpan file kali ini saya menyimpannya di download dan jangan lupa untuk format penyimpanan yaitu 2002-2003 karena nantinya kita akan menghubungkan database yang kita buat ke Microsoft Access kemudian tampilannya akan seperti ini kemudian klik view, present view kita ganti nama tabel dengan data alat kemudian save, tekan ok maka akan muncul tampilan seperti ini kita isikan flow name dan data title nya pertama yaitu kita akan mengisikan flow name dengan nama alat data type nya yaitu text kemudian id alat data type nya text kemudian data tersediaan tersediaan dan jumlah alat untuk jumlah alat data tipenya number dan untuk ketersediaan data tipenya kita pilih yang mockup wizard maka akan muncul tampilan seperti ini maka klik point kedua next dan pada call baris pertama ini kita ketik tersedia dan call baris kedua tidak tersedia kita klik next kemudian finish kemudian save kita close set nya yaitu mengentrikan data yang ingin kita masukkan ke dalam data alat setelah kita mengentrikan semua data yang kita perlukan pada data alat kemudian teman-teman juga dapat menambahkan satu tabel lagi dengan cara close ini terlebih dahulu kemudian pilih menu create dan pilih table kemudian pilih fill dan disenter ganti nama tabel dengan data peminjam save tekan ok kemudian isikan fill name dan data tipenya nama peminjam dengan data tipenya teks kemudian nama alat dengan data tipenya teks nomor hp kakek dengan data tipenya juga teks dan yang terakhir yaitu alamat dengan data tipenya juga teks kemudian tekan data klik pada data peminjam klik save kemudian close tampilannya akan seperti ini lalu entrykan data rata yang ingin kita entry setelah mengentrikan semua data yang diperlukan pada data peminjam selanjutnya kita akan membuat query sebelumnya save data peminjam terlebih dahulu kemudian close selanjutnya ke menu create lalu pilih query design maka akan muncul tampilan seperti ini klik sekali pada data alat kemudian add kemudian klik satu kali juga pada data peminjam dan add setnya close maka akan muncul tampilan dua tabel seperti ini dua tabel yang saling berhubungan tabel ini berhubungan karena adanya nama alat pada tabel 1 dan nama alat pada tabel 2 untuk memasukkan data-data pada tabel di bawah ini cukup dengan mengklik double click pada tabel 1 selanjutnya seterusnya seperti itu dan nama alat pada tabel 2 tidak perlu kita klik lagi karena sudah ada pada tabel 1 dan dia berhubungan selanjutnya kita lanjutkan ke nomor hp dan alat setelah semuanya ter-entry pada tabel di bawah ini hanya kita pilih query kita save dan dengan nama query 1 setelahnya klik query dan close setelah kita membuat query kita dapat melihat hasil query dengan cara double click pada query 1 maka akan muncul tampilan query hasil query yang kita buat tadi seperti ini selanjutnya close langkah selanjutnya yaitu membuat from membuat from dapat dilakukan dengan cara memilih menu create kemudian klik from maka akan muncul tampilan seperti ini ini juga dapat kita edit sesuai dengan kreativitas masing-masing dengan cara click view dan design view ini dapat kita edit sesuai dengan kreativitas masing-masing latar belakang pada query ini dapat kita ganti dengan warna yang kita inginkan dengan cara klik kanan kemudian pilih property maka akan muncul di sebelahnya pilihan pilih back color dan pilih warna yang kita inginkan disini saya ingin memilih warnanya menjadi ini untuk ini juga dapat kita ganti warnanya ini saya ganti menjadi ini begitu juga untuk seterusnya ini ini tergantung kreativitas teman-teman sekalian ya tergantung selera masing-masing jadi di property ini banyak sekali yang dapat kita ubah seperti warna border steel border width border color dan font juga dapat kita edit disini selesai dengan selera masing-masing setelah semuanya selesai 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 kita dapat melakukan drag filter ke bawah kemudian pilih button kemudian drag pada form filter yang kita buat tadi maka akan muncul tampilan seperti ini lalu kita pilih record navigation pada kategoris kita pilih record navigation dan pada action kita pilih go to next record selanjutnya next pilih text kemudian ubah menjadi selanjutnya kemudian next kemudian finish setelah kita klik button lagi kita drag pada form footer selanjutnya pada kategoris kita pilih record navigation dan actionnya go to previous record next kita pilih tag kemudian ganti namanya menjadi sebelumnya selanjutnya click next dan finish dan klik button lagi drag lagi pada form footer selanjutnya pilih pada kategoris yaitu record operation dan actionnya dan actionnya print record klik next kemudian pilih text dan ubah nama menjadi print next dan finish selanjutnya tekan button lagi kemudian kemudian drag pada form footer kemudian pada kategoris kita pilih application dan actionnya click application next kemudian ganti nama kemudian klik text dan ganti nama menjadi keluar lalu next dan finish kemudian pilih pada menu desain pilih yaitu combo box dan drag pada form footer lalu pilih lalu pilih opsi yang ketiga lalu klik next dan pindahkan nama alatnya lalu klik next maka dia secara otomatis akan terpindahkan lalu klik next dan finish angka selanjutnya yaitu kita membuat makro pada microsoft word 2010 membuat makro dapat dilakukan dengan cara double klik pada if kemudian akan muncul gambar seperti ini lalu masukkan coding untuk membuat makronya kalau sudah dimasukkan coding lalu klik run yes simpan makro oke dan stop al makro lalu kita kembali ke from pilih view dan design view lalu kita pilih button kemudian kita drag pada from filter pada kategoris kita pilih miscellaneous dan pada action kita pilih run makro next 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 dan finish maka secara otomatis makronya akan muncul lalu kita coba jalankan jikalau ketersediaan alat tersebut tidak tersedia maka jika kita tekan makro maka akan keluar belum dikembalikan tapi jika kita memilih alat yang status ketersediaan tersedia maka akan muncul makronya itu sudah dikembalikan setelah database yang kita buat menggunakan microsoft access tadi sudah selesai angka selanjutnya yaitu membuat aplikasi dengan menggunakan visual basic 60 angka pertama yang harus dilakukan yaitu membuka aplikasi visual basic 60 maka akan muncul tampilan seperti ini lalu pilih yang standar access kemudian open maka akan muncul lembar kerja seperti ini langkasannya itu klik icon label kemudian klik dan drag pada flow ini kita perbesar terlebih dahulu biar jelas kita pilih label dan kita drag pada lembar kerja sebelumnya kita juga dapat mengganti latar background pada visual basic ini dengan cara klik kanan pilih menu property dan pilih back color dan ubah warnanya sesuai teman-teman inginkan disini saya ingin mengubah warna menjadi warna warna yang agak gelap ini setidaknya ganti caption pada label pada menu property ganti caption label 1 dengan captionnya yaitu data peminjam kemudian teman-teman juga dapat mengganti font sesuai yang teman-teman inginkan disini saya mengganti fontnya dengan menggunakan times non-roman yang bold dan ukurannya agak besar 24 oke maka secara otomatis tampilannya akan keluar angka selanjutnya yaitu kita akan membuat label-label berdasarkan field name yang ada di database yang telah kita buat sebelumnya di Microsoft Access inilah label dan textbook berdasarkan database yang telah kita buat menggunakan Microsoft Access tadi angka selanjutnya yaitu membuat frame dengan cara klik frame kemudian drag pada lembar kerja kemudian kita juga dapat mengganti caption pada frame yaitu saya menggantinya dengan option selanjutnya itu kita pilih common button dan kita drag pada lembar kerja option selanjutnya kita dapat mengganti caption pada common button yaitu yaitu dengan add 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 kemudian klik button lagi dan drag lagi pada lembar kerja pada option dan ganti caption common dengan delete kemudian ambil common button lagi dan drag lagi pada lembar kerja option dan ganti caption dengan update update dan ambil button kembali dan drag kembali pada lembar kerja option dan ganti caption dengan close refresh kemudian kita ambil button lagi kita drag pada option dan kita kita ganti caption dengan close menghubungkan visual basic 60 dengan microsoft access dapat kita lakukan dengan dua cara cara pertama yaitu dengan menggunakan coding dan cara kedua menggunakan adu dc hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah klik kanan pada toolbook lalu pilih komponen setelah kita pilih komponen maka akan muncul gambar seperti berikut akan muncul gambar seperti ini pada menu control kemudian memberi tanda centang pada microsoft adu data control 60 yang oleh db beri tanda centang setnya tekan ok tekan apply dan close kemudian secara otomatis icon adu dc akan muncul pada toolbook ini iconnya akan muncul lalu klik icon adu dc tersebut dan drag pada from kita rapat menggeser gesernya biar rapi selanjutnya yaitu klik kanan pada adu dc kemudian pilih adu dc property maka akan muncul kotak dialog property packs selanjutnya klik build kemudian akan muncul kotak dialog data link property pada menu provider pilih microsoft chat 40 oleh db provider provider lalu klik next langkah selanjutnya yaitu pilih menu connection ini kita pilih database yang akan kita hubungkan dengan visual basic ini uap pemprograman komputer yang telah kita buat tadi kita double klik lalu kita tes koneksi apakah dia sudah terkoneksi atau belum jika sudah keluar begini berarti koneksinya sudah sukses tekan oke selanjutnya yaitu oke langkah selanjutnya yaitu pilih menu record source dan pada common tipe pilih 2 adc md table dan pada tabel stop procedure name kita pilih query 1 lalu kita klik oke langkah selanjutnya yaitu klik salah satu pada tagbook misalnya pada nama alat pilih property dan pada data source ini pilih adc 1 dan pada data fill pada data fill pilih sesuai nama fill yaitu nama alat begitu juga seterusnya untuk id alat pada data source pilih ado dg1 pada data fill pilih id alat pada text book ketersediaan data source nya ada dc 1 data fill ketersediaan begitu juga untuk seterusnya data data jumlah alat terima 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 setelah semuanya selesai langkah sanyinya itu kita akan membuat coding untuk mesin-mesin common button hal pertama yang dilakukan adalah klik dua kali pada salah satu common button misalnya pada common add double click maka akan muncul papan cutting seperti gambar ini lalu kita masukkan codingnya yaitu untuk add 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 dc1 di corset add add new dan and sub begitu juga untuk common button lainnya jika sudah selesai misi coding langkah sanyinya itu klik tombol start pada menu standar maka secara otomatis form yang dibuat tadi akan tampil dalam bantuan aplikasi ini hasilnya dan jika kita menekan tombol add maka secara otomatis akan muncul form kosong yang dapat diisi kembali jika kita menekan tombol close maka kita akan diarahkan ke kotak dialog attention di mana kotak ini memberikan kita dua pilihan yes atau no jika kita klik yes maka secara otomatis akan keluar dari form dan jika kita klik no maka akan tetap berada dalam keadaan form yang sedang berjalan untuk menyimpan form dapat dilakukan dengan save data peminjam pada menu file kemudian klik save project as lalu pilih di mana file yang ingin kita simpan kemudian tekan ok save yes oke setelah semuanya selesai kita akan mencek apakah aplikasi kita berjalan atau tidak kita dapat mengandalkan telah kita simpan tadi misalnya kita tekan start kalau akan muncul project yang telah kita buat aplikasinya berjalan ya guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati